Oh seperti itu ya posisinya ya duduk itu eh berarti ada angin masuk yang di situ gang pintu pertapaan raja-raja Oh pintu pertapaan raja-raja baik tembus laut mau tembus laut gitu ya ya kan ada tulisan gitu loh loh tapi awus gitu loh saudara-saudara Bukutan Kering penelusuran alamnya kali ini kita rame-rame nanti masuk ke ruang bawah tanah ini gua alam ini Kang ya sebenarnya alami yang cuma ada aku mau tertentu yang mengambil sebagian bawahnya banyak bonggahan-bonggahnya sudah pada runtuh dari atas orang Oh dibuat uji nyali dua orang atau tiga orang tiga orang meninggal kayak punggung naga ini ya yang di kiri rancang cakrah nih kita lihat ke lantai-lantainya seperti umpah air ya lantainya itu bagus yang luar ada lorong nah lorong ini eh relatif lebih kecil daripada yang lainnya ada beberapa pintu di sini ini nanti kita akan mencoba masuk eh kalau disana kan nanti ada singgah sana itu real singgah sana dan pilarnya itu sangat besar-besar sekali ini ya wih 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 berarti di jaman kerajaan ini dibuat ya Iya kalau kita melihat dari struktur atasnya kan iya sepertinya lebih tua gitu kalau tambang batu sekarang kan pasti lebih mengkilap begitu ya hatikan saya perut gila ya ada bagian yang sudah diambil nah ini baru ini kan banyak pilar-pilar di dalam nah ini lebih berombak dan lebih seperti berlubang ini iya wih ya di bawah ini jadi ada penampakan seperti ombak begitu ya dan di sini tuh sekali banyak wih luas kan eh luas iya luas iya luas iya wih nah hitam itu apa kan itu sarang-sarang kita masih menyusuri ya jadi kita pelan-pelan saja disini ada pilar yang agak kecil bunyi-bunyi ini ngangkutin kan ada lubang yang pikir ruangan lagi ada ruangan lagi berarti kita harus hati-hati takut salah jalur karena ini sudah masuk terlalu dalam loh ini pilar yang lebih kecil kuno ini kuno juga ya kalau lihat dari bentuknya ya dan warna dari jinding ini sudah mulai memudar begitu loh dan ini sekitar 4-5 meternya mempunyai motif-motif seperti bangunan yang seperti di Eropa itu kan rumah kota bawah tanah yang berada di Yunani di Turki betul kan ini ini kalau apa namanya dihuni begitu bisa ribuan orang masuk sini ya betul tuh itu ada lubang kan lupa ya kan kita kesana dulu habis itu nanti kita masuk sana nggak apa-apa takang bismillah kita masuk sudah berpuluh-puluh meter ya kedalam ya kita sudah masuk sekitar 100 meter lebih kan iya iya dan oksikir masih bagus kayaknya bismillah selamat nanti hati-hati kan kok tambah lebar kan saya bilang memudarkan kameraku memudar kubur-kubur wah udah 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 nah disini tuh aura mistisnya itu sangat terasa sekaligat sangat terasa karena memang memudar lagi kan kamera saya kan hati mistis itu tadi mungkin nggak ngomong-ngomong terkenalkan ya kan ini banyak akar-akar yang merampak dari eh itu kan kok kan eh ada itu kan dan lebih tua dan lebih serem tentunya kalau kita melihat seperti ini kan ini banyak akar-akar yang ya Allah dan sampai sini sepertinya oksigen sudah mulai itu kan mulai menipiskan kalau kita batas sendiri yang bahaya bahaya yuk tidak disarankan ini ada ada semacam apa namanya tali tampar kan dibawah Kang tali rafia kan mungkin ini pembatas ini area itu mungkin ini tali rafia ini untuk orang masuk kan begitu yuk batas tapi untuk biar tidak mungkin batas bahaya takutkan itu biar tidak tersesat biar tidak sesat yuk ini dong ada tali opre opre fosil kan kayak fosil keong kan Masya Allah di situ loh masih ada ruangannya lebih jauh ini ini tidak berujungan berujung Kang Aduh bayar ya Hai wihwihwih dan ini kalau sekarang di ataskan lubang-lubang kecil kan takut ular kan ada ada bolet lubang lagi sana uh ngeri 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 begitu juga seperti kamar-kamar ya peti ya peti ya peti-peti ada peti-peti itu kan kita masuk ini peti bener-bener peti-peti kan ya ya peti-peti di sini sudah ada insiden lho sudah ada insiden ada orang yang meninggal jangan 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 bukan hak kita disini sudah ada orang yang meninggal tiga loh jadi bayar-bayar kita nggak boleh usil ya tangan kita harus jangan jangan jangan-jangan usah diusik gak usah di dekatin tuh segitu banyaknya wih banyak kalau lawar masya Allah tempat duduknya Raja yung Ratu Raja Permaisyuri ini seperti bener-bener membentuk ini seperti istana yang berarti lu sehingga samanya mungkin ini ya sehingga sananya Kak berarti ada kerajaan bawah tanah berarti ada kerajaan bawah tanah berarti dulu kan ini kalau di Uni bisa nyampe ribuan orang kalau di sini ya lebih luas sekali loh ini beribu-ruh ada anak-anak tangga naik lagi tukang naikkan terus kan Nah itu kan anak-anak itu naik itu oh iya itu luang teratanggai kan dan tangga naik jangan 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 kita tidak boleh keluar jalur ya tangga tangga naik ini pintu pertapaan Raja Majapahit pintu ini semacam kayak memang bener-bener terukur begitu Pak ya dengan tinggi orang diwasa begitu ya 170 180 mungkin Bismillah kan yang bawa senter jangan jauh-jauh kan aku ketakutan enggak luar enggak jangan 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 jauh-jauh semacam sumur sumuran gitu kalau di Candi itu ada di tengah sumuran terus tempat pipih gitu tempat harta karun Oh ini anak tangga naik ke atas terus disitu mungkin duduk ya kan memerintah para petinggi di kerajaan begitu ya menghadap ke sini begitu lho bisa diinjakan bisa orang-orang bisa aku nggak berani kan Oke coba-coba kan aku nggak berani kan nggak berani Oh seperti itu ya posisinya ya duduk begitu betul-betul-betul Masya Allah subhanallah Masya Allah subhanallah latarnya lo itu apa buah berek balang Rebup alas kalau asli ular bukan 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 ya aman ya ya meskipun bukan Ini tempatnya lupa bahaya itu saya kuatkan di situ sama jangan-jangan masuk jangan masuk ya berencara masuk ya baru-barbari kali kan itu apa masih ada ruangan eh eh kita charter coba jadi sebetulnya kami ini takut tapi yang menjadi kita berani adalah rasa penasaran ini untuk selalu menelusuri melihat sekitar dari ruangan ini dan banyak kelelawar untuk terciptanya dengan fenomena seperti ini dari tadi mungkin sudah dari ribuan tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu Masya Allah luar biasa ini apakah apakah ini banyak banyak sekali jadi kita coba ekstor yang mana ini aja kan aku berani kalau masuk disitu gila banget sempit ada lorong lagi kan ada lorong kan lorong kecil gitu Bismillah bismillah bawa kan dibawa kan dilihatkan eh apa ini eh apa ini kayu kayu ya melungker tembus ke sini apa kan yang retak tadi ini berundak diatasnya jadi sedikit bertingkat gitu namun ini gak ada akses jadi ada mitos tertentu begitu tembus laut tembus laut gitu ya artinya kalau ada informasi itu berarti sudah ada orang yang pernah masuk gitu loh berarti ada angin masuk disitu kan eh apa eh anak 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 ketinggalan anak ini yang tadi itu bukan sini beda ini beda beda kayak kepalanya kayak kayak kepalanya buaya buaya apa kura-kura kan loh iya kan kayak kura-kura kayak penyuh ya bayangkan ya dalam penelitian itu untuk membuat stalaktik maksudnya panjang satu mili saja itu membutuhkan puluhan tahun gitu loh bayangkan ini sudah berapa senti yang berapa tahun ini sudah besarnya segini artinya mungkin sudah ribuan tahun ini stalaktik ini tercipta gitu loh wih wih masya Allah ini ini kayak itu semacam ada inskripsi begitu yang awes gitu ada tulisan begitu loh tapi awes begitu sepertinya begitu atau mungkin memang karena ada tetesan air dari atas itu ini ada serat ini apa ini setiap artinya masya Allah wih 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 ini ini adalah pohon yang dari atas tembus sini akarnya tembus ini setelah hatinya sudah tercipta panjangnya panjangnya sudah hampir 10 cm bahkan ada yang lebih ya ini sudah yang lebih besar seperti ini bisa bisa masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah ayo balik ayo pulang pulang ayo balik kalau kita melusuri ini terus apakah ayo ayo ini kita sudah terlalu dalam dan terlalu jauh kita kalau ekspor ini tidak ada habisnya tidak ada habisnya ini masya Allah ayo balik 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 lihat tali tali tampar yang di bawah jangan sampai itu misya Allah keluar keluar ini loh tali rafiyah ini kita ngikutin ini untuk keluar masya Allah bayangkan kita disini sudah tidak bisa menemukan lorong mana karena ya itu tadi semuanya sama masya Allah subhanallah ayo ayo mana ini ada kursi 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 raksasa ini kursi raksasa tempat bertapa atau tempatnya raja orang sakti dulu jangan 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 eh mana mana balik nanti sampean ini loh eh kan ini ini punggung naga yuk punggung naga apa punggung ular ini masya Allah ini loh punggung lewat sini lewat sini lewat sini ya Allah ini udaranya sudah mulai menipis loh suhunya memang sejuk tapi udara disini menipis gitu loh bismillah selamat ya Allah bismillah selamat ini yang pilar tadi yang pilar kecil tadi ini yang pilar tadi nah ini yang lantai berombak tadi ya ini lantai yang berombak tadi jangan 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 itu ada ruangan lagi itu ada ruangan kan itu ada tonjolan batu peneran kita sudah mulai meredup iya senter kita sudah mulai meredup jadi kita putuskan untuk kembali ngiri 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 nah itu ada cahaya masuk nah disitu pintu masuknya tadi oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati